Intro Dengan membawa berbagai poster tuntutan menuntut kepada wali kota Kediri, puluhan seniman yang tergabung dalam aliansi seniman Kediri menggelar aksi demo ke kantor satuan polisi Pomong Praja, Kota Kediri, di jalan veteran kecamatan Mojeroto, Kota Kediri. Masa menuntut agar kasat pol PP Kota Kediri Eko Lukmono dijapot dari jabatannya. Karena dinilai arogan dan tidak peduli terhadap nasib para seniman. Eko Lukmono dianggap tidak bisa mengayomi dan melindungi pelaku seni dan masyarakat dan arogan. Masa juga membakar dupa dan melakukan ritual sebelum atraksi kesenian jaranan sebagai bentuk protes atas perilaku kasat pol PP Kota Kediri. Pertemuan tadi intinya satu, dari aliansi itu membuat pencabatan ke kasat pol. Karena arogansinya itu sempatnya. Dan kedua, apabila tidak dicapot, tidak ditanggapi, nanti kita akan turun dengan DKL. Arogansinya semacam apa Pak Halil? Ya, kita pada waktu peminta tadi Ketami. Pada waktu kita itu agensi di JPRJ. Ya, seperti yang kita lihat. Karena saya sampaikan. Ya, bagaimana pernah jadi kepala keluar. Bagaimana dia pernah menjabat di Ketamatan. Bagaimana dia ditempatkan di perpustakaan. Dengan pandemi ini menghadapi para pelabuh seni dengan gaya tidak humanis. Jadi tidak humanis. Itu yang kami selalu ada para seni manis. Karena itu Ketamatan Kediri. Seharinya kan pendekatan, diberi pengarah, dijampingi. Ya, maka ini kita maniskan di satpol kita. Terus ini tadi responnya seperti apa Pak? Ya, responnya akan disampaikan kepada Wali Kota. Apabila tidak Wali Kota tak merespon, kita akan membuat lanjutan nanti untuk penuturan yang ketiga. Capat lagi. Tapi sementara kesenian jarangan seperti apa? Jadi tetap-tetap bolehkan atau bagaimana Pak? Ya, dengan keterbatasan yang ketat. Tetap bisa tapi dengan ketat itu sekali. Terus ini, Pak Taman. Ya, ini dia. Pak Taman, kita bisa bergerak. Setelah mungkin 2 tahun. Kalau bersama-sama mungkin berikan. Nanti akan kita sampai ketikinan. Bagaimana sistem ekonis semua yang pas. Tugas dari Dinas Pemeriksaan Pemuda Olah Naga. Kreat. Bagaimana nanti dengan progres yang letar. Ya, tapi seperti ini manjaran ini bisa hidup, bisa berkreasi. Jadi, kita sudah berdiskusi dengan apa namanya? Keposalah keluarga. Ya, nanti kita harapkan ke depan ada diskusi kepada kami. Kepada kami, para setelah maju. Jika sedarannya disebarkan oleh teman-teman semua, bagaimana? Sedara tentunya aspirasi apapun, apapun terutamanya kepada MIA. Kita harapkan Pak Sejar dan Pak Arantz. Selanjutnya, perwakilan seniman akhirnya diperbolehkan masuk ke kantor Satpol PP Kota Gediri untuk menyampaikan aspirasinya dan berdialog langsung. Dari Gediri, tim baca ini melaporkan.